Halo semuanya, gue Yola, gue penerima beasiswa Ignasi Wukasiewicz tahun 2018 dari pemerintah Polandia. Nah, sekarang gue mau share tentang cara buat riset proposal beasiswa yang waktu itu gue apply dan diterima di beasiswa ini. Nah, langsung aja tanpa bertele-tele, yuk kita langsung ke videonya. Oke, pasti kalian udah tau kan bagian dari riset proposal beasiswa itu apa aja? Mulai dari research topic, introduction, research problem, kemudian purpose, objectives, kemudian research method, dan steps. Sekarang kita masuk ke bagian introduction. Di introduction, di bagian paragraf pertamanya, gue bahas tentang masalah di Indonesia. Nah, tentu aja masalah di Indonesia yang gue jabarkan di research proposal gue itu bukan contoh yang baik ya. Soalnya kan di Ignasi Wukasiewicz sendiri, research proposalnya itu dibatasi jadi cuma dua halaman. Jadi harusnya gue cantumkan referensi di setiap masalahnya. Contohnya, menurut penelitian A, B, dan C, masalah di Indonesia itu adalah DEF. Dengan riset gue yang akan gue lakukan, akan menghasilkan solusi yang bisa menanggulangi DEF. Gue punya referensi di dokumen yang terpisah, tapi intinya di paragraf pertama itu gue bilang kalau riset gue ini berguna untuk menanggulangi problem sampah di Indonesia. Lanjut ke paragraf kedua, gue nulis tentang riset yang udah ada sebelumnya. Dan dari riset yang udah ada sebelumnya, yang mirip-mirip sama riset gue, kelebihannya apa dan kekurangannya apa. Nah, dari kekurangannya itu, apa yang bisa gue improve di penelitian gue. Contohnya, biodegradable packaging made of protein itu punya mechanical properties yang baik, tapi water vapor barrier-nya jelek. Nah, dengan penelitian gue, di mana gue melakukan perubahan dari segi kimia dan fisika, water vapor barrier-nya diharapkan bisa ditingkatkan gitu. Nah, lanjut ke paragraf ketiga, terus disitu gue tulis profil singkat MRP itu apa. Mungkin kalian udah kebayangkan sama riset proposal kalian, jadi paragraf pertama kalian definisiin masalahnya, apa yang bisa kalian selesaikan. Paragraf kedua kalian definisiin masalah di Indonesia. Ya, penting loh ya, soalnya pasti kita sebagai pemberibah siswa merasa, gue pasti akan merekrut orang yang berguna untuk negerinya lah gitu kan. Kemudian, yang ketiga, kasih definisi singkat tentang variable yang bakal kalian teliti gitu. Nah, sekarang masuk ke research problem. Nah, waktu itu kan gue udah pernah melakukan riset yang serupa waktu S1. Nah, jadi gue jelasin tuh di research problem, output dari research gue waktu itu apa, dan apa yang bisa gue improve. Jadi, sedikit tips dari gue, kalau bikin research proposal buat beasiswa itu tuh bukan sesuatu yang advance ya, kayak bukan sesuatu yang, wow, ini layak untuk dapet Nobel, enggak kayak gitu. Soalnya, soalnya lebih baik kalian bikin sesuatu atau nulis sesuatu yang udah kalian ngerti banget. Jadi, gue saranin paling baik itu lanjutin riset yang udah pernah kalian lakukan di S1. Nah, lanjut ke tahap ketiga yaitu objectives. Ini pasti semua orang udah tau lah ya, objectives itu paragraf yang menjawab dari permasalahan. Ini simple sih, kayak masalahnya ini, tujuannya ini gitu. Nah, sekarang masuk ke research steps and methods. Nah, ini langkah riset yang waktu itu gue senang banget gue belajar ini dari supervisor gue di Thailand. Pas ngelamar beasiswa Ignasi Łukasiewicz ini, gue pecah jadi tiga research steps and method-nya. Nah, yang pertama, gue mau pelajari tentang karakteristik dan properti dari packaging yang akan gue hasilkan. Atau biopolymers yang bakal gue hasilkan waktu ditambah sama subjek yang gue mau, yaitu Mylar Reaction Products. Nah, kalau gue udah tau nih karakteristiknya gimana. Di tahap kedua, gue mau lihat interaksi dia sama makanan di sistem makanan yang berbeda. Misalnya kayak oily, semi-oily, atau wet, kayak gitu, atau dry. Jadi gue mau lihat keefektifitasannya buat menekan oksidasi yang ada di makanan. Nah, yang ketiga, karena gue memproduksi antioksidan sendiri. Jadi, MRP ini. Nah, MRP ini mau gue bandingin sama antioksidan sintetik yang udah ada di pasaran. Jadi gue injeksi antioksidannya ke kemasan pangan. Dan gue bandingin nih keduanya mana yang efektif. Kalau misalnya antioksidan gue lebih baik, pasti lebih bagus dong penelitian gue. Nah, itu kayak secara singkat. Oh ya, metodenya gue juga cantumin di setiap step. Jadi kayak step pertama, metode yang gue gunakan apa? Misalnya, quantitative analysis of free radicals, activities, something like that. Di bawahnya, di bawah research step and methods, kayak ada poin. Kalau riset gue ini akan menjadi salah satu pendekatan yang baik bagi penelitian di industri kemasan untuk menanggulangi masalah sampah di Indonesia. Kayak gitu. Oh ya, kalau emang pengen full version of research proposal gue, bisa komen di bawah, bisa komen email kalian. Mungkin gue bisa kirimin ke kalian, ke email kalian full version-nya. Sekian video gue tentang riset proposal beasiswa. Semoga berguna bagi kalian semua. Kalau kalian masih punya pertanyaan berkaitan dengan riset beasiswa atau cara ngelamar beasiswa atau info beasiswa, jangan lupa komen di bawah atau bisa tanya gue lewat Instagram, gue pasti jawab. Dan jangan lupa subscribe, supaya gue bisa bikin konten beasiswa lagi lebih banyak buat kalian semua. Dan see you, dadah! Sub indo by broth3rmax